Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Direktur Utama Transjakarta Yana Aditya bertemu di relantas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomoyogo di Gedung Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang dari satu jam ini Kombespol Sambodo menyebut, dari hasil evaluasi kepolisian perlu adanya perbaikan yang dilakukan oleh manajemen Transjakarta buntut dari banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh human error. Dalam dua bulan terakhir, polisi menemukan 14 kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta. Polisi menduga penyebabnya karena banyaknya pengemudi Transjakarta yang tidak menjalankan SOP akibat tidak ketatnya pengawasan dari manajemen. Beberapa rekomendasi itu yang nanti juga akan dipinja oleh manajemen adalah misalnya terkait dengan jam operasional maupun jam disirahat daripada para driver. Termasuk juga perbaikan dari manajemen terkait dengan pengawasan di koridor, ada reward and punishment bagi operator-operator yang terkait dengan pengelolaan aspek keselamatan dari operasionalisasi Transjakarta. Direktur Utama Transjakarta membantah anggapan masyarakat bahwa rentetan kecelakaan bus Transjakarta disebabkan karena pengemudinya bekerja di luar jam normal. Namun pihak Transjakarta berjanji akan mematuhi hasil audit KNKT meski membantah para pengemudi bekerja tidak sesuai dengan SOP perusahaan. Kita juga berdisi terkait dengan bagaimana follow up dari manajemen untuk mengelola supaya tidak terjadi kecelakaan berikutnya. Dan yang ketiga yang paling penting adalah bagaimana kita bersama-sama mendiskusikan mengenai mitigasi risiko bagaimana Transjakarta nanti menekan angka kecelakaan di luar jam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta pihak Transjakarta bersama KNKT melakukan evaluasi menyeluruh penyebab rentetan kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2021. Selain evaluasi, Transjakarta juga diminta mencari solusi dan formula agar tidak kembali terjadi kecelakaan. Ya tentu semuanya akan kita evaluasi memang seperti sudah kami sampaikan mengendarai bos besar Transjakarta itu bukan pekerjaan yang mudah apalagi rute itu umumnya lurus dan Transjakarta itu kan ada pembakas jadi pengemudi itu pasti cepat capek, cepat bosan dan cepat mengantuk. Nah inilah nanti formula akan kita carikan solusinya agar pengendara-pengendara atau supir-supir bus bisa lebih fokus, bisa lebih konsentrasi dan tidak terganggu. Rentetan kecelakaan bus Transjakarta diantaranya menabrak pos polisi di traffic light PGC Cililitan dan menabrak pembatas jalan di kawasan Senayan. Bahkan pada 25 Oktober 2021 kecelakaan maut yang melibatkan dua bus Transjakarta di MT Haryo, Nocawan, Jakarta Timur memakan dua korban jiwa. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa KNKT menemukan banyak pengemudi yang meluhkan mengantuk akibat kelelahan lantaran berkendara di jalur koridor yang sempit memerlukan konsentrasi lebih. KNKT merekomendasikan PT Transjakarta membuat driver resource management agar para pengemudi setiap tahunnya diberikan pelatihan psikologi. Salah satu contoh yang kita sudah dapat dari beberapa diskusi dengan pengemudi, keluhan mereka ngantuk. Kenapa ngantuk? Ternyata mereka berjalan di koridor yang sempit. Itu memerlukan konsentrasi yang lebih daripada bus yang berjalan di jalan biasa. Nah, ini konsentrasi yang lebih atau harus lebih fokus daripada yang lain menyebabkan kelalahan yang cukup singgungan kepada pengemudi. Bus Transjakarta menjadi angkutan umum andalan keluarga ibu kota untuk beraktivitas. Selain itu, bus Transjakarta juga menjadi barometer bagi pelayanan transportasi di kota-kota lain. Namun, beruntungnya insiden pada bus Transjakarta belakangan membuat sejumlah pihak mempertanyakan pengawasan ataupun pengelolaan operasional bus Transjakarta oleh pihak manajemen. Untuk membahasnya lebih lanjut, telah bergabung bersama dengan kami, Yoga Adwi Nartos, selaku Direktur Teknik dan Fasilitas Transjakarta, dan Pak Trubus Riansyah, Pengabat Kebijakan Publik dan Pakar Tata Kota, saya sahapa. Pak Yoga, Pak Trubus, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Untuk pertama, saya akan awali ke Pak Yoga lebih dahulu. Pak Yoga, info terakhir dalam 6 operator dikumpulkan beberapa hari yang lalu untuk dievaluasi. Bagaimana hasilnya, Pak? Ya, betul. Jadi, memang sejak kejadian yang berturut-turut, yaitu insiden dari hari, mulai hari Jumat, hari Kamis, hari Jumat minggu lalu, sampai juga di hari Senin, ini kami pun dari mulai DPR, DDKI, itu sudah meminta seterangan dari kami, lalu juga kami langsung melakukan safety action, itu berupa pertemuan dengan KNKT di hari Selasa, lalu juga hari Rabunya itu dengan operator kami, atau mitra kami lah, itu kami mengumpulkan mereka untuk bersama-sama membuat komitmen. Jadi, komitmennya ini kita fokus ke perbaikan dan juga keterbukaan, lalu juga hari Kamisnya, itu kami juga bertemu dengan di lantas Polda Metro, yang ada juga di videonya. Sama, untuk fokusnya adalah bagaimana kita bersama-sama mencari solusi, bagaimana kita bisa dibantu oleh di lantas juga, sebagai salah satu pihak juga yang memang sering menangani keselakaan, jadi salah satu ahli juga di sana. Dan kemarin pun juga Pak Suryanto, Ketua KNKT, bersama tim ke kantor kami, berkunjung untuk melakukan opening untuk proses evaluasi, kalau 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 AUD ini memang terhadap teknologi, jadi memang ini sebenarnya rangkaian yang sudah kami lakukan. Mungkin juga di tempatan pagi hari ini, kami yang tersebut sama direksi dan juga menerima terhadap kata, memohon maaf kepada masyarakat dan juga pelanggan, jika dalam layanan kami memang masih belum bisa memberikan pelayanannya optimal, terutama dalam hal keselamatan. Namun, terang secara tetap berkomitmen, jadi komitmen kami ini dari manajemen, dari direksi, kami berkomitmen untuk dalam ini mungkin ketik balik kami, untuk benar-benar fokus bagaimana bisa meningkatkan pelayanan dan juga keselamatan. Mungkin keselamatan akan menjadi hal benar-benar nomor satu, menjadi target kami, terutama di 2022, supaya jumlah keselamatan tadi bisa menonton. Gitu, Mas Wahby. Pak Yuga, apa saja tatatan dari KNKT sementara ini, Pak? Benarkah faktor kelelahan menjadi penyebab di rentetan kejadian belakangan ini? Jadi mungkin ya, kelelahan itu kita harus lihat juga ya, apakah tadi kan ngantuk, apa berarti ini supirnya nggak dikrisasi apa. Nah, jadi yang kita harus pahami di sini bahwa rata karakter, tadi ya seperti Pak Suryanto, Ketua KNKT sampaikan, bahkan kemarin pun juga beliau sampaikan, menyetir dari, apa namanya, blok M kota, yang di koridor Transjakarta, dengan jalur khusus, dan apa namanya, dengan lebar jalan yang spesifik, kita mungkin belum bisa judge apakah itu sempit atau cukup, tapi menurut dia itu yang terbatas, dengan 3,5-4 meter, itu memang membutuhkan konsentrasi yang lebih, ketimbang kita menyetir rata-rata, mungkin ke Semarang, dengan toji poligen lainnya. Jadi, konsentrasi yang khusus ini, itulah yang, dan juga monoton, karena yang dilihat adalah jalur, terus semuanya. Nah, ini hal-hal yang monotonis ini, ini yang terlihat tadi, karena menimbulkan adanya hatikness, jadi bukan kelelahan akibat, apa, overtime atau apa, tapi boring lah, gitu, jadi monoton, hal-hal yang seperti ini, yang kemarin pun juga dari dilantas, itu langsung ada beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah istirahat atau break, mereka bilangnya break, itu bagaimana bisa intensitas, dan juga frekuensinya ditingkatkan. Dan juga pada saat break itu, tidak hanya duduk di kemudi saja, jadi ada beberapa contohnya dari Pak Sambodo bilang, bagaimana kalau ada program, ya stretching senang kecil saja, ketika dikatakan, di kabin pun tidak dilakukan. Nah, jadi hal seperti ini akan mencoba kami review, apakah memungkinkan, dan kalau memang itu possible, kita akan langsung melakukannya, dan juga membuat SOP baru. Jadi setiap dial-dial ke ujung, tarik handbrake, itu langsung coba berdiri dulu, atau ada peredangan kecil kecil. Jadi hal-hal yang kayak gini, untuk bisa meredam fatigness tadi itu, ini yang coba akan kami melakukan. Namun, apapun itu, memang dalam dua hari ini, nanti jam 9 sampai jam 6 sore, ini kami akan full time dengan KNKT, besok pun juga sama. Jadi memang ini sudah akan kami set, supaya ini harus ada quick dan juga immediate action. Jadi dari hasil KNKT, meskipun memang masih dalam satu atau dua minggu lagi, hasil final reportnya terkeluar, tapi dari hasil diskusi-diskusi sementara, dan juga mungkin nanti yang dapat dari hari ini dan besok, kami akan coba, mana yang bisa kita tanda lanjutkan aksinya, supaya tadi perbaikan-perbaikannya itu, bisa langsung, apa namanya, dirasakan. Oke, sebelum saya akan fokus mengenai usulan, yang kemarin sempat disampaikan oleh KNKT, Pak Yuka, saya akan ke Pak Trubus dulu. Pak Trubus, Anda melihatnya evaluasi seperti apa, yang harus kita lihat terkait dengan kejadian ini? Iya, kalau menurut saya evaluasi tidak semarta-marta pada tataran sopir ya, sebagai pihak yang operasional di lapangan, tetapi menurut saya juga harus ada diapalasi juga mengenai manajemennya. Ini kan persoalannya di political will, jadi kebijakan daripada direksi itu sendiri. Nah, ini menurut saya memang harus ada pembinaan-pembinaan, di samping juga memang ada persoalan lain, karena ini faktornya kan banyak, tidak hanya, juga infrastruktur jalannya, kemudian juga apa namanya, bisnya sendiri gitu kan, itu secara kait-mengait lah, itu yang pertama. Yang kedua, memang ini diperlukan satu evaluasi menyeluruh, dalam arti bahwa bagaimana pengawasan ini yang memang lemah, dan ini Transjakarta ini kan dikelola oleh 6 operator-operator yang berbeda-beda ya, dimana kemudian ada Stedisave, ada PPD, ada PPD, ada juga Mayasari Bakti misalnya, nah itu juga sering terjadi permasalahan-permasalahan, keselakaan misalnya, ini kalau kita lihat keserintetan keselakaan selama 40 hari ini, kan memang tinggi sekali sampai 5 kali lah, kalau dihitung-hitung, nah itu kemudian, ada yang sampai membawa korban, penumpang maupun sopirnya, ini kan berbahaya sekali, karena itu, menurut saya memang ini harus ada, langkah-langkah yang lebih, apa namanya, konkret di mana kemudian, pembinaan-pembinaan tidak semata-mata dalam konteks, apa, sopir mengantuk, ataupun sopir yang memang kelelahan, nah itu aja, jadi, dari sini memang direksi, dan semua organi harus di reorganisasi, dan bagaimana kemudian di situ, ada penanggung jawab soal keselamatan, jadi ada di sisi keselamatan, yang memang harus nantinya, ada bertanggung jawab, nah terlepas dari, dari personal-personal yang akan mengisi, tetapi menurut saya, harapan publikan ini, sebagai ikon JKI Jakarta, dan kita berharap, keberadaan ini tidak berdampak, kepada malasnya, atau ograhnya masyarakat, untuk berpindah naik busway, itu aja persoalannya di Transjakarta, karena itu kan, tujuannya kan untuk mengurangi, ini apa, penggunaan mobil pribadi, nah ini kan, sehingga harapan masyarakat, sangat tinggi, ekspetasinya sangat tinggi itu, terutama pengawasan di koridor, pengawasan terhadap sopir sendiri, dan pengawasan yang mengenai teknisnya, juga harus terus menerus dilakukan, karena ini kan, keberadaan Transjakarta ini kan, bukan barang baru, mas sudah lama gitu ya, kenapa berulang-ulang seperti itu gitu kan, dan masyarakat lama-lama, menjadi penuh dengan kekecewaan gitu loh mas. Betul, memang kita tidak ingin mengurucutkan, kepada human error, kepada spesifik pengemudi, begitu ya, tetapi kita juga harus sadari bahwa, faktor keselamatan, dalam sebuah kendaraan, tidak hanya Transjakarta, tapi itu juga dipengaruhi, ataupun, faktor dari human inilah, yang menentukan dari keselamatan itu sendiri ya Bapak-Bapak ya, tapi kalau saya kembali kepada rekomendasi KNKT, begitu Pak Yuga, kembali kepada Anda, mengrekomendasikan akan ada driver resource management, nah sebelumnya sudah ada belum, kalau di Transjakarta, terkait dengan usulan KNKT ini? ya, terima kasih Pak, jadi pertama saya terima kasih sekali dengan Pak Trubus, masukan-masukan yang tadi itu sangat berguna buat kami, dan memang betul, itu yang harus kita lihat, jadi bukan hanya satu kemasalah, kegimen faktornya saja, atau kendaraannya, atau juga jalurnya, jadi inilah salah satu juga rekomendasi dari KNKT, bahwa harus ada sistem manajemen keselamatan, yang menyeluruh gitu, jadi termasuk tadi, driver resource management, memang ini sebenarnya common practice di airline, mereka mengambil contoh dari kru resource management atau CRM, jadi sebuah program, nah memang di kami ini, ini akan kami lihat, secara operatornya, memang mereka itu ada saat ini, jadi contohnya juga di beberapa unit yang kami, kami kan juga di Transjakarta, juga ada beberapa operator unit gitu, yang kami operasikan, dan juga beberapa mudi yang kami pahayar, jadi memang, kalau di kami sendiri sudah ada, dan beberapa operator juga, apa namanya, kami juga sudah cek memang ada, namun memang ini belum centralized, jadi ini yang sebenarnya tadi, yang seperti Pak Turbu sampaikan juga, jadi bagaimana penyeluruhan sistem tadi itu, jadi ada operator-operator, ada Transjakarta, tapi masyarakat memang tidak melihat, apakah itu operator, apakah itu Transjakarta, jadi ini yang kami, salah satu bahan refleksi kami adalah, bagaimana kami benar-benar sekarang ini, mungkin bukan ke arah pengawasan saja, tapi memang ke manajemen seluruhnya, jadi driver, fleet-nya, jadi kita memang harus melihat secara komprehensif, karena memang saat ini dengan, apa namanya, kerjasama yang kami lakukan, itu responsibility ada di operator, pengawasan ada di kami, namun saat ini, itu yang memang harus kita, kelihatannya adalah satu aspek, yang kita juga harus perbaiki, bagaimana mekanisme untuk kita monitoringnya, nah ini hal-hal impact-nya seperti ini, nah mudah-mudahan mungkin nanti, muncul juga dari KNKT, untuk konkret dan juga, real action-nya seperti apa. Betul, kami nantikan tentunya Pak ya, bagaimana hasilnya untuk berlangsung nanti, pagi sampai dengan sore hari, bersama KNKT ya, tapi saya akan ke Pak Trubus, Pak Trubus, apa yang menjadi saran, rekomendasi Anda, melihat saat ini juga kita harus memperhatikan, selain juga faktor pengawasan, namun juga manajemen. Iya menurut saya, selain faktor itu juga infrastruktur jalannya itu, jadi jalan sendiri selama ini kan seling bergelombang-gelombang itu, karena memang kondisi kontor DKI Jakarta, lenskipnya kan ya dipergerakan 7 cm, tiap tahunnya kan turun itu, sehingga jalan itu selalu harus diperbaiki itu, jadi jangan sampai kemudian, karena tikungannya banyak juga yang tajam-tajam itu, jadi mungkin karena bisnya terlalu panjang juga, sehingga memang membutuhkan skill yang tinggi, jadi menurut saya ini persoalan yang paling krusial, selain itu juga adalah bagaimana membangun kesadaran masyarakat, karena masyarakat selama ini juga kadang-kadang suka lewat di jalan, jadi ada yang motor, ataupun jalan kaki, kadang-kadang masuk jalur busway, sebenarnya itu yang harus-harus juga dilarang, selain itu ya paling juga menailu enforcement lah ya, penegakan hukum itu harus dilakukan, bagi mereka yang melakukan pelanggaran, baik tidak hanya sopir maupun manajemennya, juga harus bertanggung jawab, karena ini persoalnya dua hal, satu soal aspek transparansi, yang kedua soal akuntabilitas publik, bagaimanapun juga ini pertanggung jawab publiknya kan ada, setiap kecelakaan yang terjadi adalah bentuk bagaimana ada kesalahan di situ, entah itu apapun namanya tetap kesalahannya human error yang jelas, karena persoalan yang lain-lain kita nggak bisa memprediksikan gitu, soal nasib, soal kesulitan, apapun kan gitu, nah publik melihatnya pada persoalan itu, yang terakhir menurut saya penting sekali dilakukan oleh Transjakarta dalam hal ini, ini adalah bagaimana kolaborasi ya, kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain sudah dilakukan, sebenarnya KNKT menyarankan resources itu, atau driver resource management misalnya, ataupun dengan pihak-pihak yang lain, mungkin LSM ataupun lembaga-lembaga lain yang juga ikut mengawasi, sehingga masyarakat merasa ini bagian dari masyarakat, jadi masyarakat merasa memiliki lah kira-kira gitu, jadi sehingga bukan hal yang mudah, yang terakhir menurut saya edukasi penting kepada juga, tidak pada tataran apa namanya pengelola, tapi juga kepada masyarakat akan pentingnya naik busway gitu, jadi untuk mengalihkan ya, mengalihkan supaya masyarakat tidak melulu menggunakan kendaraan pribadi gitu, jadi harus beralih ke transportasi, ini menjadi kebanggaan kita semua lah, kejadian-kejadian yang sudah itu menjadi entry point untuk pembenahan secara keseluruhan, dan saya setuju dengan Pak Yuka tadi, misinya ke depan akan pembenahan seluruh, karena bagaimanapun juga ini, ikon Ibu Kota Jakarta, dan menjadi contoh juga, kalau ada bagi pengelolaan istilahnya moda transportasi di daerah lain gitu, nah kebetulan kita ini, apa namanya Jakarta ada, tidaknya busway juga ada, namanya MRT atau LRT juga, ini bagaimana sinergitas ini juga harus ditingkatkan, supaya masyarakat tidak lelah menunggu juga, selama ini juga menunggu, abis itu lama, menunggu yang lainnya juga lama sekali lah, ini peningkatan keseluruhan juga, menurut TKI Jakarta, mengenai program Jaklingko itu juga harus dinaikkan, itu harus dioptimalkan, sehingga masyarakat itu merasa terlayan, ini kan persoalan pelayanan publik pada ujung-ujungnya mas. Terima kasih, silahkan kami catat poin-poinnya, terima kasih Pak Turbus Rahal Riansyah, pengapunan publik dan Pakat Tata Kota, dan sebelumnya juga ada Pak Yoga Adi Binarto, diselaku Direktur Tergit dan Fasitas Transjakarta. Terima kasih Pak Bapak-Bapak, selamat pagi.